Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat pendidikan Selamat siang Gimana kabarnya nih? Masih sehat semua kan? Alhamdulillah Oke Berjumpa lagi dengan saya Kali ini kita akan mereview buku Berjudul Gafatir Sultania Menguak Loyalitas Muslimin Jawi Untuk Kilafah Usmania Nah Buku ini ditulis oleh Niko Pandawa Teman-teman Dan Buku ini tebalnya kira-kira 147 halaman Dan buku ini terbitan baru teman-teman Jadi buku ini baru terbit banget Bulan Agustus kemarin baru terbit Alhamdulillah saya bisa dapet pre-ordernya Dengan bentukan harga yang luar biasa murah Cihuy Oke Dan juga Ini tebalnya 147 halaman Dan diterbitkan oleh Komunitas Literasi Islam Jadi Selain menerbakan buku ini teman-teman Mereka juga menerbakan buku Kilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda Dan buku ini teman-teman merupakan suplemen Ya bisa dibilang ini suplemennya teman-teman Suplemen Buku Pelengkap Buku dari buku utama Yang merupakan Yang berjudul Kilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda Oke Buku ini Berisikan Buku ini berisikan Surat-surat Karena namanya Dhafathir Sultaniyah Jadi ini judulnya sendiri pun Ini merujuk pada Arsip Kesultanan Yang dimiliki oleh Sultan Aceh Tentang surat-surat Yang dimiliki oleh Ottoman Jadi Dan juga dokumen-dokumen penting Yang menunjukkan Kalau mereka itu berhubungan baik Dengan Kesultanan Turki Atau Kehilafahan Turki Usmani Nah Dan Buku ini berisikan Surat-surat Yang berasal dari BOE Atau Bas Banlik Osmanli Arsivi Atau Arsip Perdana Menteri Usmani Di Turki Sana teman-teman Nah jadi Disini banyak sekali surat-surat Yang ditulis oleh Sultan-Sultan Yang ada di Nusantara ini Yang ditujukan kepada Khalifah Tidak hanya Sultan Tapi juga Ulama-ulama juga Banyak sekali yang menulis suratnya Untuk Untuk Khalifah Usmani Pada waktu itu Nah Jadi teman-teman Yang menarik dari buku ini teman-teman ya Jadi di salah satu suratnya Jadi mereka itu Yang dinamakan Pulau Jawi teman-teman Jadi bukanlah Pulau Jawa Yang seperti kita tahu Atau yang dinamakan Sebuah Indonesia ini Pada waktu itu ya teman-teman Itu bukan Hanya Sumatera Sulawesi Makassar Kalimantan Jawa Papua Bukan itu Tapi Yang dinamakan Pulau Jawi Waktu itu ya Jadi Nama Nusantara sendiri itu Tidak dikenal waktu itu Lebih ya Mereka lebih menggunakan Jawi Nama Jawi Jadi disini disebutkan bahwa Surat Ada satu surat ya Yang berasal dari Kedah Atau di Malaysia Waktu itu Jadi teman-teman Ini menunjukkan bahwa Apa ya Bahwa Wilayah Indonesia Wilayah Kesultanan Jawi Pada waktu itu Memang sangatlah Luas teman-teman Bahkan sampai daerah Kedah Yang ada di Malaysia pun Itu dulu masuk Wilayah kita Namun entah kenapa Sekarang malah dipecah Jadi milik Malaysia Atau dipecah-pecah Jadi Indonesia Malaysia Padahal satu Satu agama Satu rumpun Kenapa ini Ada apa ini Apa jajan-jajan kita Mengikuti penjajah Oke Selain itu Disini juga ada surat Jadi teman-teman ya Bisa dilihat ya Disini ada juga surat Yang dikirim oleh Pada waktu itu banyak Karena waduh Waktu itu Banyak orang berhaji ke Mekah Dan haji mereka Tidak hanya Berhaji saja Seperti sekarang ini Tidak hanya Sekedar beribadah Tapi mereka juga Menuntut ilmu Jadi disini ada surat juga Yang ditulis oleh Beberapa ulama Yaitu Sembilan orang Kalau tidak salah Ya Di ulama Masjidil As-Haram 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 Beserta sembilan ulama Lain as-Haram As-Haram Zabit Yaman Banten Sumbawa Sambas Kalimantan Dan Wajo Sulawesi Nah Disini banyak juga Ulama-ulama Yang Mengeringkan surat Kepada Khalifah Untuk Khalifah Melalui Mehmet Hasipasha Yaitu Gubernur Usmania Dicedah pada waktu itu Teman-teman Ya Ini bisa dilihat disini ya Disini ada Ada juga Cap atau tanah tangannya Bisa dilihat ya teman-teman ya Tanah tangan Yang mereka miliki Sultan Tanah tangan Sheikh Salah satunya Sheikh Muhammad Soleh As-Samah Al-Jawi Sheikh Muhammad Id bin Said Al-Falimbani Dan banyak lagi lainnya teman-teman Ada sembilan Ada sembilan di buku ini Ya Dan juga banyak Dan disini juga ditunjukkan Banyak sekali Cap-cap Yang dimiliki oleh sultan-sultan Yang ada di Kepulauan Jawi Atau Indonesia Ya Pada waktu itu Oke Lanjut Kelebihan buku ini teman-teman ya Buku ini Kelebihannya satu Yang paling saya suka Buku ini colorful Ya Berwarna Banyak warnanya teman-teman Jadi bisa kita lihat ya Kalau kita buka sini Hampir di setiap halaman itu Ada gambarnya teman-teman Nah Dan yang kedua Disini Disertakan pula Surat aslinya Atau Translation Arabnya Teman-teman Jadi Edisi Arabnya Atau Edisi bahasa Arabnya Disertakan juga Di buku ini Jadi Susunan dari buku ini itu Ada surat Versi Arabnya Setelah itu Ada surat versi Indonesia Begitu teman-teman Jadi Itu yang saya suka Jadi bagi teman-teman mungkin Yang bisa bahasa Arab Jadi Mungkin bisa baca versi Arabnya Teman-teman Jadi Dan rasakan sendiri Bagaimana indahnya Balagoh yang mereka 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 miliki Pada waktu itu ya Balagoh yang dimiliki Sultan-sultan Dan ulama-ulama Zaman dahulu kalah Oke Dan yang ketiga Yang tak kalah penting Teman-teman Buku ini tuh Halamannya Gak terlalu banyak Teman-teman Jadi Jadi Gak terlalu berat juga Dan bisa dibawa kemana-mana Ukurannya juga kecil Bagusnya itu Oke Dan kekurangan dari buku ini Yalah Yang pertama Masih self cover Teman-teman ya Jadi buku ini masih self cover Dan Harganya mungkin Bagi teman-teman Agak Gimana ya Harganya tuh Kalau beli buku ini Satuan aja 98.000 teman-teman Jadi Kalau sekarang ya Yang sekarang itu Bukunya harganya 98.000 Nah Teman-teman Kalau di Tokopedia Kalau kalian beli Langsung di Komunitas Literasi Islam Buku ini harganya 98.000 teman-teman Yang menurut saya Itu mahal Itu mahal Nah Jadi mending kalian Jadi mending teman-teman beli Yang edisi Yang paket bundlingnya saja Paket bundlingnya Yaitu 198.000 Kalian dapat bonus Buku pelengkapnya Buku indunya Yaitu Kilafat dan ketakutan penjajah Belanda Yang merupakan buku yang bagus juga Oke Itu kekurangan yang kedua Yang ketiga Buku ini Bersambung ya teman-temannya Jadi Buku ini Gak semua arsip Gak semua arsip Ada Bahkan Arsip yang Masuk ke film Apa ya Film Film Paitat Abdul Hamid Film Khalifa Abdul Hamid Surat yang Diterima Khalifa Abdul Hamid Itu belum ada disini Jadi Teman-teman harus bersabar dulu mungkin ya Untuk Bisa menunggu surat itu Tercantum dalam buku ini Tapi Kabar-baiknya teman-teman Buku ini bersambung kok Jadi Teman-teman bisa nunggu saja Semoga Bang Niko Pandawa ini Sehat-sehat saja Oke mungkin Itu saja Kesimpulannya ya teman-teman Buku ini Worth it banget Kalau teman-teman beli Tapi jangan beli yang satuan Beli yang bundlingnya aja Buku ini worth it banget Untuk dibaca Halamannya Colorful Isinya juga menarik Mengupas hal-hal yang Tidak kita ketahui Tentang sultan-sultan Yang ada di Jawi Di Indonesia Dan Usmania Ya dan Kalau boleh saya nilasi 8-10 ya Buku ini Oke itu saja mungkin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih